Para Sekretaris TPN Ganjar Mahfud sekaligus Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyoroti gaya belusukan Capres Prabowo-Subianto. Hasto bilang Prabowo tidak bisa belusukan hanya kader PD Perjuangan yang bisa belusukan ke masyarakat. Pernyataan Hasto ini merespons pertanyaan soal lokasi kampanye Ganjar yang disebut diikuti oleh tunjungan kerja Presiden Joko Widodo. Hasto menyatakan mimpi nasional yang bergerak cepat adalah sosok yang bisa belusukan. Sosok tersebut diklaim Hasto adalah Joko Widodo dan Ganjar Pranowo dan yang Prabowo tidak bisa belusukan. Kemudian para Pak Jokowi itu terkesan di belakang Pak Gandjar. Pak Gandjar datang ke Jawa Tengah, lalu Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah. Ya, bagaimana kata Pak Gandjar itu? Bagus. Karena yang memang bisa belusukan adalah Pak Gandjar dan Pak Jokowi. Pak Prabowo kan tidak bisa belusukan. Jadi akhirnya rakyat bisa melihat di Republik ini pemimpin nasional yang bergerak cepat yang bisa belusukan itu Pak Jokowi dan Pak Gandjar, Pak Gandjar dan Pak Jokowi. Dan belusukan itu tidak bisa dilakukan. Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid, membantah anggapan bahwa Prabowo Subianto tidak bisa melakukan belusukan. Menurut Nusron, Prabowo telah memiliki gagasan besar yang kuat. Nusron pun mempertanyakan pihak-pihak yang menganggap bahwa Prabowo tidak dapat belusukan. Kalau dikatakan yang jelas, Pak Prabowo itu mempunyai gagasan besar. Yang tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat yang lain. Kalau ada yang menyerang kandidat kami, dikatakan tidak bisa belusukan, berarti apa? Kandidat kami itu kuat secara gagasan. Kandidat yang lain hanya bisa jalan-jalan tidak punya gagasan. Jangan-jangan.